Saya melaksanakan lawatan kunjungan resmi pertama sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan negara pertama yang saya kunjungi adalah Malaysia. Garuda! Garuda! Akhirnya, Prabowo Subianto kenalkan pindah ke mata dunia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri ASEAN Defense Minister's Meeting Bangkok Resort Thailand. Pada di Sabtu tanggal 16 November 2019, acara ini juga diadiri perwakilan dari Amerika Serikat, Jepang, RRT, Australia, Selandia Baru, Rusia, dan Korea Selatan. Staf khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dhanil Alzar Timanjutan mengatakan, Di sela-sela agenda ADMM Plus tersebut, Prabowo juga menggelar pertemuan bilateral dengan beberapa Menteri Pertahanan yang hadir dalam pertemuan tersebut. Dhanil mengatakan, dalam setiap pertemuan secara bilateral tersebut, Prabowo berdiskusi terkait dengan kerjasama pertahanan antar dua negara. Terutama kerjasama pelatihan dan patroli laut untuk menangkal ancaman terorisme. Terkait dengan pelatihan, Prabowo Subianto berencana meminta TNI untuk mengirim taruna-taruna Akademi Militer Indonesia agar bisa belajar di masing-masing negara, termasuk ke Amerika Serikat, seperti ke West Point untuk Angkatan Darat, ke Air Force Academy untuk Angkatan Udara, dan ke Anapolis untuk Angkatan Laut. Sehingga taruna-taruna yang dikirim ke banyak negara berbeda tersebut, dapat menyerat pengetahuan keminteraan dengan sudut pandang negeri lain yang berbeda-beda, kata Dhanil Alzar. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM Retreat dan ADMM Plus yang ke-6 yang berlangsung di Thailand Sabtu. Dilansir dari laman resmi Kementerian Pertahanan, Prabowo sendiri telah berangkat pada Kamis pagi 14 November bersama rombongan. Namun bukan ke Thailand, melainkan Malaysia untuk melakukan kunjungan kehormatan. Setelah dari Malaysia, tepatnya pada hari ini, Ketua Umum Gerindra tersebut akan terbang ke Bangkok. Nantinya, selain akan bertemu dengan 10 Menteri Pertahanan Negara-Negara ASEAN, dia juga akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Negara-Negara Mitra seperti Amerika Serikat, Australia, China, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, India, dan Rusia. Dimuat dari South China Morning Post, isu konflik laut China Selatan, tampaknya akan menjadi fokus dalam agenda pertemuan ADMM Plus. Hal ini pun diungkapkan oleh akademisi Malaysia Institute of Strategic and International Studies, Syahriman Lukman. Menurutnya, Laut China Selatan akan mendominasi, atau setidaknya menjadi headline dalam pertemuan ADMM Plus ke-6. Demikian ujarnya, Seraya mengungkapkan, saat ini tengah terjadi peningkatan ketegangan antara Vietnam dan China di wilayah sengketa tersebut. Meski Indonesia bukan climate state di konflik LGS, namun Indonesia selalu berperan aktif dalam hal perdamaian dan keamanan kawasan sehingga suara Prabowo menjadi sangat penting dalam forum tersebut. Menteri Pertahanan Menhan Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kehormatan perdananya sejak pelanjikannya menjadi Menhan RI. Kunjungan perdana Menhan Prabowo adalah Malaysia. Prabowo disambut oleh Menhan Malaysia YB Tuan Haji Mohamed bin Sabu pada Kamis 14 November di kantor Kementerian Pertahanan Malaysia, Kuala Lumpur. Tiba di Kemhan Malaysia, Prabowo disambut upacara jajar kehormatan dan selanjutnya dilaksanakan pertemuan bilateral Menhan Republik Indonesia dengan Menhan Malaysia yang didampingi delegasi dari masing-masing Kementerian Pertahanan. Prabowo lebih lanjut mengungkapkan bahwa dirinya telah mendapat direktif dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar hubungan dan persahabatan Indonesia dan Malaysia yang telah terjalin baik selama ini terus dijaga dan dipererat. Prabowo mengungkapkan banyak hal kesamaan pandangan dan pemikiran di antara kedua negara dan hal itu akan menjadi modal yang kuat bagi kedua negara dalam upaya meningkatkan kerjasama pertahanan. Upaya peningkatan kerjasama yang perlu dilakukan kedua negara di antaranya kerjasama di bidang pendidikan dan latihan serta kerjasama industri pertahanan. Sementara itu Menhan Malaysia juga mengungkapkan keyakinannya di bawah kepemimpinan Menhan RI Prabowo-Supianto maka kerjasama pertahanan Indonesia dan Malaysia akan terus terjaga dan meningkat. Kedepan Malaysia juga senantiasa membuka peluang bentuk kerjasama yang saling bermanfaat dan menguntungkan dengan Indonesia. Terut serta dalam rangkaian kunjungan ini beberapa pejabat Kemhan antara lain Virjen Strahan Kemhan MyGen TNI Rizerius Eko HS Karohumas Setjen Kemhan Britjen TNI Toto Sugiharto dan Karo TU dan protokol Setjen Kemhan Britjen TNI Irod Sony ID. Akhirnya Prabowo-Supianto kenalkan pindah ke mata dunia Menteri Pertahanan Prabowo-Supianto menghadiri ASEAN Defense Minister's Meeting Bangkok Resort Thailand Pada di Sabtu tanggal 16 November 2019 Acara ini juga dihadiri perwakilan dari Amerika Serikat Jepang RRT Australia Selandia Baru Rusia dan Korea Selatan Staf khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Daniel Alzar Siman dan mengatakan Di sela-sela agenda ADMM Plus tersebut Prabowo juga menggelar pertemuan bilateral dengan beberapa Menteri Pertahanan yang habis dalam pertemuan tersebut Daniel mengatakan dalam setiap pertemuan secara bilateral tersebut Prabowo berdiskusi terkait dengan kerjasama pertahanan antar dua negara terutama kerjasama pelatihan dan patroni laut untuk menangkal ancaman terorisme Terkait dengan pelatihan Prabowo Subianto berencana meminta TNI untuk mengirim Taruna-Taruna Akademi Militer Indonesia agar bisa belajar di masing-masing negara termasuk ke Amerika Serikat seperti ke West Point untuk Angkatan Darat ke Air Force Akademi untuk Angkatan Udara dan ke Anapolis untuk Angkatan Laut sehingga Taruna-Taruna yang dikirim ke banyak negara berbeda tersebut dapat menyerap pengetahuan kemiliteran dengan sudut pandang negeri lain yang berbeda-beda kata Daniel Anzal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!